Jumpa lagi di seri Petas Sastra Indonesia. Ini adalah panduan mudah untuk mulai memahami belantara sastra Indonesia. Cukup ingat 11 kata kunci yang berhubungan dengan perkembangan kita sendiri sebagai anak yang bertumbuh dewasa. Waktu remaja kita mulai berkonflik, sastra kita juga begitu. Yuk kita mengenal 3 sastrawan yang menulis dalam bahasa Melayu tentang konflik di era kolonial. Di sekolah kamu pasti pernah menghafal nama Siti Nurbaya kan? Dan novel karya Marah Rusli ini judul lengkapnya adalah Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Ceritanya ketika Samsul pergi belajar ke sekolah modern di Pulau Jawa, Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Pak Tua Datuk Maringgi yang diizinkan oleh adat istiadat di Minangkabau. Novel Siti Nurbaya diterbitkan oleh Balai Pustaka. Buku-buku Balai Pustaka banyak menggarap tema konflik antara adat dan modernitas. Balai Pustaka didirikan oleh pemerintah kolonial untuk menyediakan bacaan bermutu bagi bangsa pribumi. Tapi karena ini penerbit pemerintah, maka ya buku-bukunya tidak kritis terhadap kolonialisme Belanda. Karya sastra yang kritis terhadap kolonialisme diterbitkan oleh penerbit swasta, baik yang dikelola oleh komunitas Belanda, Indo, juga Tionghoa. Para penulis yang kritis menulis tentang konflik yang terjadi dalam suasana penjajahan Hindia-Belanda. Oleh pemerintah, karya mereka dianggap bacaan liar. Sebelum Siti Nurbaya, Marco Kartodikromo menulis cerita bersambung, Student Hijau, yang kemudian terbit sebagai novel. Student Hijau adalah kisah cinta dan perselingkuhan dengan latar belakang konflik budaya antara masyarakat Jawa dan Belanda. Ceritanya, Hijau pergi belajar ke Belanda. Ia menjalin cinta dengan gadis Belanda di sana. Sementara di Jawa, kekasihnya justru berhubungan dengan lelaki Belanda. Mas Marco, pengarangnya, adalah wartawan yang sangat kritis terhadap kolonialisme. Ia sering masuk penjara karena tulisannya yang kritis. Ia sempat bergabung dengan syarikat Islam. Ia dianggap terlibat dalam pemberontakan Partai Komunis tahun 1926 dan dibuang ke Digul, Papua. Ia wafat di sana. Hanya beberapa tahun setelah Mas Marco meninggal, Wee Tequai menerbitkan cerita berlatar peristiwa pemberontakan itu serta pembuangan para pelakunya ke Digul. Judulnya, Drama di Boven Digul. Buku ini tebal sekali dan juga laris di pasar. Wee Tequai menulis dalam bahasa Melayu pasar yang dianggap Melayu rendah. Karya Wee Tequai banyak sekali. Cerita dan naskah drama. Penerbit Tionghoa punya peran besar dalam perkembangan bahasa Melayu yang kelak menjadi bahasa Indonesia. Nah, inilah tiga diantara para sastrawan yang menuliskan konflik-konflik yang terjadi di era kolonialisme. Marco Kartodikromo, orang Jawa yang bereksperimen dengan bahasa Melayu. Marah Rusli yang menulis dalam bahasa Melayu tinggi. Wee Tequai yang menulis dengan Melayu pasar. Tiga-tiganya berjasa dalam perkembangan sastra Indonesia. Tentu saja ada banyak sastrawan lain. Tapi, setidaknya kamu telah berkenalan dengan Marah Rusli, Mas Marko, dan Wee Tequai. Nah, kita sudah selesai di stasi kedua di Belantara Sastra Indonesia. Apa selanjutnya? Ikuti video berikutnya tentang mencari identitas. Juga video-video lainnya. Sampai jumpa!